Welcome Homepedias, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia kembali lagi akan membahas soal KSNK ekonomi tahun 2020 Dan terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe That means load untuk Kanidia Karena kalian bener-bener mensupport dengan cara yang sangat positif Untuk membuat Kanidia lebih bersemangat membuat video-video yang lain Oke, mari kita eksekusi soalnya Kali ini kita akan membahas soal nomor 25 KSNK ekonomi 2020 Kita baca soalnya terlebih dahulu ya Diketahui data penduduk satu negara sebagai berikut Jumlah penduduk 210 juta jiwa Jumlah penduduk usia kerja 120 juta jiwa Jumlah angkatan kerja 102 juta jiwa Jumlah penggangguran 25,5 juta jiwa Berdasarkan data tersebut, berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar A. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 85% Tingkat penggangguran sebesar 25% Jumlah penduduk usia non-produktif berjumlah 90 juta Rasio ketergantungan sebesar 85 juta Dan E. Setiap 100 orang berpenduduk usia produktif Mendanggung 75 penduduk usia non-produktif Untuk bisa menjawab soal nomor 25 Kita harus paham banget konsep tentang pohon kependudukan Biar bisa menjawab soalnya dengan lebih mudah Nah kan ini direview ulang kembali Jadi kan kita udah dikasih tau Jadi penduduk di suatu negara atau wilayah Itu dibagi menjadi Dapat dibagi menjadi dua kelompok besar pertama ya Jadi mereka dibagi berdasarkan usia Jadi ada yang dinamakan penduduk usia kerja Atau usia produktif Dan ada penduduk non-usia kerja Atau non-usia produktif Nah usia kerja sendiri itu berapa sih kak? Usia kerja sendiri itu udah Kalau di Indonesia kita sepakat itu 15 sampai 64 tahun Sementara ini adalah Yang berada di bawah 15 Atau berada di atas 64 tahun Berarti terlalu muda atau terlalu tua Nah penduduk yang berada di usia kerja sendiri itu Kemudian dibagi menjadi dua kelompok besar lagi nih Masih inget gak? Iya jadi ada yang dinamakan mereka Dinamakan sebagai angkatan kerja Lalu ada juga yang dinamakan non-angkatan kerja Atau bukan angkatan kerja ya Nah selanjutnya masih ada lagi nih Pembagian buat mereka Yang termasuk dalam angkatan kerja Itu dibagi menjadi dua kelompok lagi Ada yang dinamakan penduduk yang sudah bekerja Dan ada yang kita kategorikan sebagai Penduduk yang kategorinya penggangguran Jadi ini adalah konsep Pohon kependudukan yang harus kalian paham Untuk bisa menjawab soal nomor 25 ini Nah kita kembali ke informasi yang ada di soal Jadi katanya jumlah penduduknya ada berapa? Iya 210 juta Nah ini ada penduduk Total penduduknya adalah 210 juta jiwa Nah penduduk usia kerja adalah 120 juta Katanya yang usia kerjanya itu 120 juta Nah kira-kira kalau misalnya kita dikasih tahu informasi penduduk Totalnya dan yang usia kerja 120 juta Bisa nggak kita menentukan dengan penduduk usia kerja? Ya bisa lah ya Sisa dikurangkan aja 210 kurang 120 juta bakal ketemu nilai 90 juta Jadi ada anak-anak dan lansia itu di angka 90 juta orang Nah selanjutnya informasinya apalagi nih Angkatan kerja 102 juta Nah angkatan kerja ternyata ada 102 juta Kalau misalnya usia kerja 120 angkatan kerja 102 cara mencari yang bukan angkatan kerja Iya tinggal dikurangin aja Kalau kalian kurang yang ini kurang ini bakal dapat 18 juta Contoh bukan angkatan kerja itu misalnya ibu-ibu rumah tangga atau anak sekolah yang menempuh pendidikan Nah ada lagi nggak informasi yang diketahui di soal Jumlah pengangguran 25,5 juta Jadi yang pengangguran itu 25,5 juta Dari 102 orang yang merupakan angkatan kerja 25,5 itu merupakan pengangguran Berarti yang bekerja ada berapa orang? Iya Yang bekerja ada 76,5 juta Sekali lagi cukup dikurang aja Sudah selesai informasi dari pohon kependudukan kita Nah sekarang kita bisa mengeksekusi satu persatu jawaban yang ada di soal Sekali lagi kita diminta cukup mencari tahu pernyataan yang tidak benar Berarti ada 4 opsi yang sudah benar di soal nomor 25 ini Nah kita mulai dari bagian A dulu Katanya tingkat partisipasi angkatan kerja Oke Masih ingat nggak rumus tingkat partisipasi angkatan kerja? Ya Rumus tingkat partisipasi angkatan kerja itu sebenarnya konsepnya sangat mudah Jadi kita kan lagi menjorati angkatan kerja Ini cara mengingatnya adalah Kalian cukup bagi angka yang angkatan kerja ini Dibagi dengan penduduk usia kerja Jadi kalau mau cari angkatan kerja TPAK Itu penduduk usia angkatan kerja Dibagi dengan yang usia kerja Lalu dikalikan dengan 100% pastinya Nah kalau sudah seperti ini sisa di Seperti itu sih angkanya Angka kita ada berapa yang angkatan kerja? Iya 102 juta Sementara yang merupakan penduduk usia kerja ada 120 juta Nanti dikali 100% Bakal ketemu angkanya 85% Nah benar nggak tingkat partisipasi angkatan kerja kita 85%? Iya betul Berarti jangan pilih bagian A Karena ini adalah pernyataan yang benar Selanjutnya tingkat penggangguran Nah kalau tingkat penggangguran itu gimana? Cara mencari tahunya Kak Jadi sama dengan konsep yang tadi Tingkat penggangguran Jadi penggangguran cukup dibagi dengan yang diatasnya pas Berarti penggangguran dibagi dengan angkatan kerja Sesumpel itu ya Jadi penggangguran Kalian bagi dengan angkatan kerja Dan pastinya harus dikali 100% Iya kan ya Nah berapa sih angka penggangguran kita? Ini 25,5 juta Dibagi dengan angkatan kerja kita ada berapa? Iya 102 juta 102 juta dikali 100% Nanti kita bakal dapat angkanya 25% Nah pertanyaannya benar nggak sih? Partisipasi Iya benar tingkat penggangguran kita 25% Berarti ini juga bagian yang benar Dan tidak boleh dipilih Jumlah penduduk usia non-produktif Usia non-produktif itu sama aja dengan usia kerja ya Nah berarti yang non-produktif 90 juta Benar nggak? Non-produktif atau non-usia kerja 90 juta Iya benar Jawabannya udah benar 90 juta Selanjutnya Rasio ketergantungan Nah di ekonomi Rasio ketergantungan Kita biasa istilahkan dengan istilah Dependensi ratio Rumus menghitung Yang dependensi ratio gimana kak? Kalian sisa bagi Yang non-usia kerja Dibagi dengan Yang usia kerja Dikali dengan 100% Nah ini kalau dibagi Berarti kita tinggal Yang non-usia kerja kita ada berapa ya? 90 yang kerja 120 Berarti ini sisa Di substitusnya masuk 90 juta dibagi 120 juta Dikali 100% Nanti kalau kalian bagi dengan baik Bakal ketemu 75% Nah benar nggak sih Dependensi ratio atau ketergantungan kita 75% Iya disini jawabannya adalah 85% salah Berarti jawabannya bagian D Kalau nomor bagian E kok benar kak ya? Setiap 100 orang penduduk usia produktif Mendanggung 75% Nah ini adalah keterangan dari rasio ketergantungan Jadi rasio ketergantungan kita tadi kan Angkanya 75% Artinya apa? Setiap 100 orang yang ada di usia kerja Itu menanggung 75% Orang yang di usia Non-usia kerja Nah berarti 100 orang menanggung Yaudah berarti ini udah Emang udah benar banget Jadi jelas banget Untuk soal nomor 25 KSNK Ekonomi 2020 Jawaban yang paling tepat adalah bagian D Itu aja pembahasan kanidia untuk soal ini Sampai jumpa di video kanidia yang lain Assalamualaikum Tonton video kanidia yang lain juga ya Sampai jumpa di video kanidia yang lain juga ya Terima kasih.